Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini Di Menara Batu Giok nomor 1, Ruyan Huji dan semua tetua sekte abadi sangat kaget Di Menara Batu Giok nomor 2, Sugeyu berdiri dan wajahnya tampak pucat Di Menara Batu Giok nomor 3, Dantai Long dan 9 kepala divisi termasuk Senwende, semuanya tercengang Ruyan Huji bergumam di dalam hatinya Ini tidak mungkin, dalam uji coba sebelumnya Hanya putraku yang selamat, dari 2.000 murid yang berpartisipasi Dan uji coba kali ini, semua muridku tidak ada yang selamat Sugeyu berkata Di Mana muridku? Di Mana 3.400 murid istana jiwa ilahi? Wajah Sugeyu semakin memucat Kemarahan dan kesedihan memenuhi hatinya Sugeyu menatap murid sekte suci Huangfu Dengan penuh niat membunuh Dan bertanya, Di Mana murid istana jiwa ilahi? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tanyun Dan semua murid sekte suci Huangfu Mereka ingin mendengar apa yang sudah terjadi Daniu dengan penuh keberanian berkata Begitu kata-kata Daniu terdengar Lebih dari 2 juta murid gerbang dalam sekte abadi berkata Kamu orang sialan Kamu pasti berbohong Total murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi adalah 5.900 murid Sedangkan kalian hanya 100 orang Semua murid berteriak dan menghina Daniu Jika mereka diperbolehkan menghabisi Daniu Pasti mereka sudah melakukannya Daniu berkata Kalian semua boleh percaya Dan boleh tidak percaya padaku Saat ini Semua orang memang tidak percaya pada kata-kata Daniu Bahkan Dan Tai Long Shen Wende Dan kepala divisi lainnya juga tidak percaya Meskipun 100 murid sekte suci Huangfu Yang berpartisipasi dalam uji coba Merupakan murid pilihan Tetapi Bagaimana mungkin Mereka bisa menghabisi semua musuh Dan ada 32 murid yang selamat Dan Tai Long berkata Kepala sekte Ruan Karena uji coba telah berakhir Aku akan pergi dari sini Dan Tai Long mengularkan prauro Dari cincin Kiangkun dan berkata Semua murid sekte suci Huangfu Ayo kita kembali ke sekte Tanyun dan murid lainnya Bergegas menaiki prauro Selanjutnya Dan Tai Long Dan 9 kepala divisi menaiki prauro Ruan wji Memberintahkan seorang penatua Yang berada di sampingnya Untuk mengantar Dan Tai Long Keluar dari alam rahasia sekte abadi Setelah itu Ruan wji menatap Sugeyu Dan berkata Kepala istana Suge Jangan panik Aku akan membuka formasi teleportasi Untuk pergi ke tanah abadi Dan mencari tahu apa yang telah terjadi Sugeyu berkata Baiklah aku setuju Aku juga tidak akan pernah percaya Bahwa semua muridku telah mati Di prauro Tanyun memandang Sugeyu dan Ruan wji Yang terlihat sangat kesal Jika Tanyun mengeluarkan semua cincin Kiangkun Milik murid sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Maka Ruan wji Dan Sugeyu akan percaya Bahwa semua murid mereka telah tiada Tetapi Tanyun tidak akan melakukan hal bodoh Seperti itu Ketika penatua sekte abadi Mengantar Dan Tai Long Dan semua orang sekte suci Huang Fu Ruan wji Dan Sugeyu Membuka formasi teleportasi Menuju tanah abadi Saat uji coba berakhir Pelindung yang melindungi wilayah uji coba Akan menghilang Itu artinya Monster tingkat 1 Hingga tingkat kelima Akan memenuhi wilayah area uji coba Beberapa jam kemudian Ruan wji Ruan wji dan Sugeyu Semua muridku tidak ada yang selamat Sugeyu yang melihat lebih dari 3.000 muridnya telah mati Hatinya seperti ingin meledak Sugeyu berkata Aku Sugeyu Bersumpah Bahwa suatu hari Aku akan menghancurkan sekte suci Huang Fu Pada saat ini Dan Tai Long Bersama semua orang sekte suci Huang Fu Telah keluar dari alam rahasia sekte abadi Dan menuju sekte suci Huang Fu Di Prauro Dan Tai Long memandang nanggong Ruk Shui Dan murid lainnya Lalu bertanya Apakah kalian benar-benar telah menghabisi Semua murid sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Daniu menjawab Senior Kami memang menghabisi mereka Dan Tai Long berkata Jika itu memang benar Apakah kalian bisa membuatku percaya Pada saat ini Shen Winde memandang nanggong Ruk Shui Dan bertanya Ruk Shui Apa yang terjadi? Cepat katakan Nanggong Ruk Shui menjawab Baik kepala Setelah nanggong Ruk Shui menjawab Dia melihat ke belakang Dan menunjuk ke arah Tan Yun Kepala Dialah yang membuat musuh tidak dapat berkutik Setelah itu Daniu dan murid lainnya menghabisi musuh Begitu kata-kata itu terdengar Dan Tai Long Dan sembilan kepala divisi Tiba-tiba terkejut dan menatap Tan Yun Shen Winde berkata Kamu murid divisi mana? Kamu juga di alam pemurian jiwa tingkat ketiga Tan Yun melangkah maju Membungkuk ke arah Shen Winde dan berkata Tan Yun memberi hormat pada kepala divisi Dan Tai Long Shen Winde dan delapan kepala divisi lainnya sangat kaget Dan Tai Long mengetahui dari keponakannya Yaitu Dante Suang Song Bahwa Tan Yun merupakan murid kesayangannya Tetapi Tan Yun telah mati beberapa tahun yang lalu Tan Yun berkata Kepala Ini memang aku Setelah itu Tan Yun menunjukkan wajah aslinya Yang sedikit terluka Ketika Shen Winde yakin Bahwa itu adalah Tan Yun Tubuhnya bergetar Dirinya memeluk Tan Yun dan berkata Anak baik Ternyata kamu belum mati Jika Nona tahu bahwa kamu masih hidup Dia akan sangat bahagia King Feng dan King Yu Pasti juga sangat senang Selain itu Kamu telah dipromosikan menjadi alam pemurian jiwa tingkat ketiga Kamu memang luar biasa Tan Yun beritahu orang tua ini Apa yang terjadi padamu Tan Yun menjawab Kepala Aku menghadapi gelombang monster Setelah keluar dari jurang pemakaman dewa Untungnya Aku masih bisa selamat Tan Yun secara alami Tidak akan memberitahu tentang dirinya Yang menemukan empat pedang dewa Hongmeng Setelah Tan Yun selesai berbicara Tan Yun melihat Kepala jiwa suci Yang menatap dirinya dengan penuh niat membunuh Tan Yun bergumam di dalam hatinya Ling Hu Chang He Kamu pasti sangat senang Ketika kamu mengira aku sudah mati Kamu tunggu saja Ketika kita kembali ke sekte Aku akan menghabisimu Pada saat ini Kemarahan memenuhi hati kepala jiwa suci Dia tidak pernah berpikir Bahwa Tan Yun belum mati Tan Yun melihat sekeliling Dan tidak menemukan kepala lima jiwa Murong Sisi Dan Shen Subing Tan Yun sebenarnya sudah tahu Bahwa Murong Sisi Kepala lima jiwa Dan Shen Subing Pasti sudah menjadi tetua gerbang abadi Tan Yun memikirkan Shen Tianqi Yang mempercayakan Shen Subing kepada dirinya Sebelum dia meninggal Tan Yun juga mengingat sifat manja Shen Subing Itu membuat Tan Yun sedikit rindu pada Shen Subing Tan Yun tahu Bahwa dirinya sudah lebih dari tiga tahun Tidak bertemu dengan Shen Subing Dan Tai Long berkata Ternyata kamu adalah Tan Yun Cepat kemarilah Tan Yun menuju ke arah Dan Tai Long dan berkata Junior memberi hormat pada Senior Dan Tai Long berkata Aku adalah Paman Dantai Suang Song Tan Yun terkejut dan membungkuk Lalu berkata Ternyata Senior adalah Paman Kepala Sik Teh Dan Tai Long memegang tangan Tan Yun dan berkata Ketika Suang Song mengetahui Bahwa kamu tidak selamat Selama satu bulan penuh Dia terlihat sangat sedih Satu tahun yang lalu Suang Song juga membuat patung dirimu Yang sangat megah Dalam tiga jam berikutnya Dan Tai Long terus berbicara dengan Tan Yun Mereka seperti seorang sahabat Dan Tai Long juga berkata Bahwa Tan Yun memang cocok menjadi calon menantu Dantai Suang Song Dan Tai Long juga meminta Tan Yun Untuk memanggilnya Paman Kakek di masa depan Karena orang tua Dantai Suang Song Merupakan saudara kandung Dantai Long Dua bulan kemudian Mereka telah sampai di gerbang gunung Sik Teh Suci Huang Fu Tan Yun melihat ke bawah Dan menemukan sebuah kota yang sangat megah Kota itu mencangkup radius ribuan mil Dan sudah mencapai tahap akhir dalam pembangunan Jika pembangunan sudah benar-benar selesai Maka ribuan sekte di tengah pegunungan hukuman surgawi Akan membuka toko Dan melakukan perdagangan Dan Tai Long menatap Tan Yun sambil tersenyum Lalu berkata Yuner, bukankah kota ini luar biasa? Tan Yun menganggu dan berkata Ya, ini memang luar biasa Dan Tai Long berkata Kota dagang ini dibangun oleh keponakanku Dan Tai Long sebenarnya tidak tahu Bahwa ide membangun kota dagang ini Sebenarnya dari Tan Yun Tentu saja Yang tahu tentang ide Tan Yun Hanyalah Dantai Suang Song Dan pelayannya Yang bernama Dantai Qian Yuan Tan Yun berkata Paman kakek Kepala sekte memang luar biasa Dan Tai Long berkata Tan Yun Sekarang keponakanku dan King Yuan ada di kota dagang Cepat kamu pergi dan temui dia Suang Song akan sangat senang melihatmu kembali Tan Yun ingin segera pergi ke Mumengi dan Zhongu Xiao Tetapi Setelah mendengarkan hal itu Tan Yun memutuskan Untuk menemui Dantai Suang Song terlebih dahulu Tan Yun melihat Dan Yu Dan murid lainnya Lalu berkata Kalian jangan sebar berita Aku masih hidup Aku ingin memberi kejutan pada Mengi dan Xiao Semua murid mengagukan kepala mereka Segera Tan Yun menginjak pedang terbangnya Dan melesat ke arah kota dagang Pada saat ini Ada ratusan ribu murid yang sedang bergotong royong Untuk menyelesaikan pembangunan kota dagang Dilihat dari pakaian mereka Mereka merupakan murid sekte tingkat 1 hingga tingkat 3 Yang sudah setuju untuk bekerjasama dengan sekte suci Huangfu Para murid itu Sedang membangun gerbang alun-alun kota dagang Tembok kota dagang juga sedang dibangun Menggunakan bahan Yang dikenal sebagai batu besi dingin Batu besi dingin diolah oleh murid divisi senjata Lalu para murid lainnya Bertugas untuk membangun tembok kota Jika sudah selesai Maka tembok kota itu Akan dilapisi formasi Supaya tidak bisa ditembus oleh musuh Tiba-tiba Tan Yun muncul dan berkata Ada masalah dengan tembok kota Hentikan pembangunannya sekarang Gimana teman-teman episode kali ini Semakin seru bukan Buat kalian yang masih penasaran sama kanjutannya Langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini Terima kasih